Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik sekalian, semangat pagi Oke, salam jumpa atau kembali berjumpa Kembali dengan Papi Tetuko di channel Semua Pasti Pintar Channel yang membahas bagaimana kita belajar matematika dengan cepat, tepat, dan benar Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan Untuk sal pertama, kita mencari akar pangkat 3 dari 729 Nah, untuk menghitung akar pangkat 3, ada 2 tips dari Papi Tetuko Yang pertama adalah, untuk angka puluhan dan ratusan, jawabannya itu adalah 1 digit atau 1 angka atau itu adalah satuan Kita lihat, di sini 729 itu masuk kategori ratusan Maka jawabannya sudah pasti adalah 1 digit Nah, ini adalah 1 digit Kemudian, tips berikutnya adalah Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Artinya, jika angka belakang yang kita hitung itu 0, maka jawabannya 0 Jika angka belakang yang kita hitung adalah 1, maka jawabannya 1 Kemudian, jika angka belakang itu 4, maka jawabannya sudah pasti 4 Dan seterusnya, sampai dengan jika angka belakang yang kita hitung itu adalah 9, maka jawabannya juga adalah 9 Kemudian, tips yang berikutnya adalah Jika angka belakangnya bukan 0, 1, 4, 5, dan 9 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Nah, sekarang kita lihat Angka yang kita cari adalah 729 729 ini masuk kategori yang di tengah itu Yaitu, jika angka belakang yang kita hitung adalah angka 9 Maka jawabannya adalah 9 Benar, buat adik-adik sekalian Jadi, untuk akar pangkat 3 dari 729 itu adalah sama dengan 9 Lalu, bagaimana dengan angka yang lain? Kita coba lagi, akar yang lain itu adalah Akar pangkat 3 dari 125 Ingat, tips yang pertama Untuk puluhan dari 100an, jawabannya adalah 1 digit Atau 1 angka, artinya adalah 1-an Karena 125 ini masuk kategori ratusan Maka jawabannya adalah 1 digit Kemudian, berapakah angka dari 1 digit ini? Kita ingat tips yang kedua yaitu Ingat angka 0, 1, 4, 5, 6, dan 9 Dan ini 125 angka belakangnya adalah 5 Maka masuk kategori ini Artinya apa? Artinya, jika angka belakang yang kita hitung adalah 5 Karena ini 5 Maka jawabannya adalah 5 Maka akar pangkat 3 dari 125 itu adalah sama dengan 5 Nah, adik-adik untuk mengkonfirmasi Apakah jawabannya dari akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5 adalah benar Adik-adik, kalikan saja 5 dikali 5 dikali 5 Apakah 125? Kalau kita cari, itu sudah pasti 125 Maka jawabannya kita yaitu Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5 adalah benar Bagaimana, adik-adik? Mudah bukan? Bagaimana kita menghitung akar pangkat 3 dengan tips dan trik seperti ini Ya, adik-adik Semoga materi kali ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian Dan untuk berikutnya Papi akan memberikan lagi Bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 sama dengan ribuan Puluhan ribu dan sama dengan ratusan ribu Sekian dari Papi Tetiko Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat untuk belajar